Bermula dari percakapan WhatsApp, perilaku tak senonos seorang guru SMP di Blitar berinisial PWD 39 tahun terhadap muridnya terbongkar. Pesan yang ditulis oleh murid kelas 3 SMP itu menyebut dirinya belum menstruasi. Pesan itu pun dibaca oleh istri pelaku. Dikutip dari kompas.com diduga menyetupuhi muridnya hingga hamil 2 bulan, PWD seorang guru honorer asal kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Blitar. Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetyo mengatakan aksi persetubuhan guru terhadap murid ini terjadi pada 9 Februari 2020 lalu. Tanpa disadari pelaku ada guru yang mencium perbuatannya. Akhirnya, istri juga curiga hingga akhirnya berpura-pura meminjam HP sang suami. Geram dengan ulah suaminya, sang istri mendatangi rumah muridnya dan bertemu dengan orang tua korban. Usai memberitahu orang tua korban, istri pelaku mendesak dukaan pecabulan itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Orang tua korban kemudian melapor ke Polres Blitar. Pelaku kini telah ditangkap dan ditahan di Mapo Les Blitar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya pelaku melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81776D Subsidiar 76E dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!